Halo, kembali lagi dengan kami, Java Football Kali ini kami, John dan Joe akan ngosan Yang ngosan, kali ini kami akan membahas prediksi Liga 2 Nah, bagaimana ceritanya kok prediksi Liga 2 ini sudah terjadi? Oke, kita saksikan saja bersama Nah, wangsit sudah turun Akhirnya, prediksi Liga 2 sudah akan saya, apa, ibaratnya tak cantumkan dengan akun Java Football Nanti entah benar atau salah Itu karena pure murni bukan mafia Saya dapat info dari mafia, saya dapat info dari padar judi dan lain-lain Itu bukan karena itu Ini pure murni karena saya sendiri menganalisis dan prediksi saya sendiri dari Java Football Dari kami sendiri, ini pure murni feeling kita saja Nah, walaupun memang sangat sulit sekali Kemarin saya sempat berdebat, ibaratnya itu wangel memperdebatkan ini Karena dari awal sebelum Liga mulai, saya sebenarnya sudah ada 3 klub yang tak favorit Tapi, kok lagi awal mulai Liga, klub favorit itu malah jeblok apa? Nah, intinya ya mungkin apakah karena Liga 2 saat ini sudah sangat ketat atau bagaimana kita juga kurang tahu Nah, ada 3 tim yang mungkin akan kami prediksikan naik Kasta ke Liga 1 Ini sedikit saya bocorkan terlebih dahulu 3 tim tersebut mungkin dari Jawa semua Walaupun memang nanti endingnya, pasti ada luar Jawa 1 yang bakal naik Kasta Tapi, ini prediksi kami, 3-3nya ini dari Jawa Walaupun nanti tetap mereset Tapi rapopo, guys ben Karena mungkin 3 tim ini sangat layak dan sangat mumpuni untuk naik Kasta ke Liga 1 Nah, menurut pendapatmu gimana, Cok, tentang prediksi ini? Apakah kamu punya pandangan lain tentang klub Jawa, eh, klub luar Jawa? Ya, klub luar Jawa sebenarnya sangat berpotensi Karena di Liga Indonesia itu dari Liga, dari tahun 2000-an sampai sekarang itu Luar Jawa itu biasanya minimal satu, Cok Satu yang tembus, itu pasti Tapi kan, delalah ya, pas covid-nya ini ya Rana masih tembus lah Pas covid-nya, mungkin pas Liga tanpa penonton Dengan Presolo, Rans, sama Dewa Jadi memang dengaren lah Tapi kalau saat ini mungkin karena Liganya sudah normal Mungkin luar Jawa ada satu Ya, betul Karena kalau melihat dari Liga saat ini tidak ada dari Papua atau dari Sumatera Kemungkinan besar memang ada satu atau dua Tapi kami memprediksi ada tiga tim Yaitu tiga tim tersebut itu dari Jawa semua ya Ini kita sebutkan Yang pertama ini FC Bekasi Wah, FC Bekasi tahu sendiri Ini memang sejak awal saya juga sudah memfavoritkan klub ini sih Untuk naik Kasta ke Liga 1 Yang kedua ada dari Persela Lamongan Ini juga favorit juga dari kami untuk naik Kasta ke Liga 1 musim depan Lalu yang ketiga ini cukup berat dan cukup agak berat Kami juga berdebat Ada dari PSM Yogyakarta sendiri Nah, walaupun memang dua laga kemarin Cukup mengejutkan hasilnya bagi kami ya Bahkan PSM Yogyakarta laga home Hasilnya cuma meraih satu poin aja Ini cukup mengejutkan bagi kami Ada apa dengan PSM Yogyakarta ya Baratnya ada apa ini Kenapa ini ya Padahal pemain asingnya Rakik ini Favorit ini saat Liga tahun 2019 Tapi di PSM Yogyakarta masih uplak-upluk Masih belum bisa menemukan performa terbaiknya Kalau dari FC Bekasi Wow, ini klub sangar ini Ini saya juga sudah yakin Karena pelatihnya sendiri pun Track recordnya juga lumayan baik Walaupun memang tidak seterkenal kasar tadi Tapi Kruitswi Diantoro sendiri Ipate itu menangani klub Liga 2 juga sudah cukup lama Jadi dia tahu potensi-potensi pemainnya bakal seperti apa Bahkan mengambil King Eze atau Aliando ini Bahkan bisa menjadi top score untuk saat ini Padahal pemain ikim bian Ning Liga si ji di guang-guang rok Tapi Ning Liga luruh bisa disulap oleh Kruitswi Diantoro menjadi gacor Dan dua kali laga kemarin itu mendapatkan kemenangan terus Wah, cukup ngeri nih Bahkan kemenangan pertama didapatkan di Mandala Krida ini Cukup mengejutkan bagi saya pribadi Wah, ngeri nih Yang kedua kan ada dari Persi Yang ketiga ada dari Persi Lalamongan Kalau Persi Lalamongan Klub ini kan baru turun ke Liga 2 ya Musim ini pasti gelora dan semangatnya sih masih mengebu-gebu Untuk bangkit lagi ke Liga 1 Ya, jadi bahkan dua laga Kemarin Persi Lalamongan menang terus Away menang Home menang saat lahan Cilacap Away menang Lahan Persi Jap di home menang Wah, ini cukup ngeri lah Persela ini sebenarnya Nah, mungkin loh ya Ini mungkin predisi saya pribadi Mungkin ada dari satu klub antara PSM atau Persela ini Yang mungkin nantinya itu akan diganti oleh beberapa tim dari luar Jawa Itu predisi saya Ya, menurut pendapatmu gimana Cuk? Tentang tiga tim Bekasi, PSM, dan Persela ini Ya, bener ya Saya sangat setuju ya Kita cuma predisi tiga Tiga ini kan yang potensial ya Tapi kan ini belum fake Ini bisa ada perubahan Terutama memang tambahan dari luar Jawa Dan antara ya tiga ini salah satu nggak promosi ya Ya, kita harapkan kan mungkin prediksi ini bisa menjadi gambaran Mungkin bagi supporter Indonesia Mungkin bagi member Jawa Ini kan tim-tim yang harus diwaspadai Tiga tim ini Walaupun PSM saat ini mungkin blurt Awal Liga Tapi kan ini belum menjadi apa ya Kepastian lah Siapa tahu nanti di empat pertandingan Nanti ke depan Nanti-anti-anti Menangan Kita nggak tahu Terus mungkin klub-klub luar Jawa Seperti Balikpapan Sriwijaya Ini kan memang lagi terpuruk ya Awal-awal Liga itu lagi terpuruk Tapi Siapa tahu nanti pas Pertengahan Atau mungkin Berapa Lima pertandingan nanti Gacor Kita nggak tahu Ini memang Liganya Berarti kan Liganya Minimal udah agak sehat lah Zon Berarti kan kalau gini Dulu kan Nah tim ini Tim ini Tim ini Lolos Bakingnya Niki Biasanya gampang kan Dulu zamannya SMP Morjokerto Zamannya Apa Kauteng puter Dan lain-lain Itu kan Kayak gampang banget Dari prediksi Tapi kan sekarang Susah Kita tahu Siapa Bakingan Kan nggak tahu Tapi kalau dulu Tahu Ini Ini Ya betul Dulu Sangat mudah sekali Perteng Anggilan pulau ini Renek Mesti bakal Pulau ini Melebu Intinya sih Seperti itu Dulu sangat mudah Karena Atau mungkin Bisa jadi Karena Bakingan ini Pasti masuk Liga 1 Itu sangat mudah Bahkan Dulu 2014 Itu sudah Sangat terlihat Bahkan Sampai Terjadi Sepak Bola Gajah Itu kan Berarti Klub-klub Itu tahu Kalau Klub ini Bakal Naik Kasta Dulu Dulu kan Seperti itu Kalau sekarang Beda Eranya Sudah Berbeda Dulu Pak Kemarin Itu Bahkan Persis Run Itu Naik Kasta Semua Dewa Bahkan Klub-klub Jawa Yang Naik Kasta Tiga Klub Jawa Naik Kasta Itu Bahkan Klub Sumatra Didegradasikan Semua Klub Papua Juga Degradasi Ini Juga Cukup Mengagetkan Kalau Mungkin Musim Ini Bisa Jadi Si Itu Kalau Saya Lebih Ke Mungkin Ini Mungkin Predisa Persela Mungkin Akan Digeser Tapi Saya Tetap Berat Dengan Persela Tetap Pisa Mugah Kasta Lain Tapi Kemungkinan Besar Kalau Dari PSM Sendiri Walaupun Dua Lagah Kemarin Dapat Satu Poin Kabarnya Pelatih Kasa Tadi Bertanggung Jawab Atas Itu Dua Pertandingan AW Nanti Kalau Gagal Mendapatkan 6 Poin Kasa Tadi Akan Mundur Kemarin Soal Klarifikasinya Terjadi Seperti Itu Dengan Dituntutan Supporter Kemarin Kalau Sampai Lagah W Nanti Tidak Dapat 6 Poin Kasar Tadi Siap Mundur Itu Janjinya Kasar Tadi Itu Juga Cukup Riscansi Nantinya Kedepan Nah Kalau Untuk FC Bekasi Lagi On Fire Tenang Sebenarnya Ya Mungkin Ini Sudah Kayaknya Sudah Satu Tiket Untuk FC Bekasi Tapi Kita Tidak Tau Kedepan Ini Cuma Prediksi Dari Kami Menurut Pendapat Untuk FC Bekasi Gimana Tentang Klub Satu Ini Artis Lagi 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 Ini Kan Kemarin Gagal Naik Kasta Kalau Untuk Tahun Ini Sangat Terlihat Atau Mungkin Karena Artis Ini Gimana Tentunya FC Bekasi Tidak Mau Kalah Sama Rans Kita Tau Bahwa Kalau Rans Itu Yang Punya Rapi Ahmad Kalau FC Bekasi Atta Lintar Kemarin Kan Juga Rans Dan Dewa Itu Naik Kasta Kalau Rans Dan Dewa Bisa Naik Kasta Masa FC Bekasi Tidak Naik Kasta Gengsi Para Artis Tinggi Sama Sama Kamu John Ini FC Bekasi Memang Kayaknya Ya Keliatan Tiket Liga Satu Ini Apalagi Pembelian Pemain Gacor Gacor Membeli Ezek Aliando Aliando Ini Pemain Di Liga Satu Masih Laku Masih Gacor Loh Terus Di Liga Dua Tambah Gacor Entek Kalau Tidak Tapi Liga Gampang Ya Betul Sekali Ya Ezek Saat Ini Top Skor Liga Dua Dengan Empat Gol Kedepan Harapannya Bisa Berubah Prediksi Kami Perhatikan Seperti Jokot Tidak Prediksi Pribadi Secara Kita Analisis Sekuat Seperti Apa Sebenarnya Dulu Ada Dua Tim Yang Tak Favorit Masuk Luar Jawa Itu Ada Dari Sriwijaya Dan Persibah Balik Papan Tapi Kalau Melihat Dua Tim Ini Kemarin Wah Sungguh Miris Sebenarnya Tapi Kan Ini Masih Awal Liga Kita Juga Belum Tahu Ini Hanya Prediksi Dari Kami Muka Itu Dulu Perbincangan Kita Jangan Lupa Like Comment Subscribe